Prihatin dengan masih banyaknya warga miskin yang tidak ter-cover bantuan jaring pengaman sosial akibat COVID-19, sebuah tempat ibadah di Purwakarta menyediakan bank perelek atau ATM beras yang bisa diambil secara gratis oleh warga miskin. Warga penerima bantuan mendapatkan jatah 15 liter beras setiap bulan, di mana beras yang diberikan berasal dari hasil panen padi yang sebelumnya ditanam di lahan sekitar tempat ibadah. Program bank perelek atau ATM beras gratis bagi warga miskin ini digulirkan oleh DKM Tajuk Gede Cilodong di Purwakarta. Pihak DKM Tajuk Gede Cilodong Purwakarta menyediakan sebuah mesin menyertai ATM yang berisi beras. Secara gratis, warga menerima kartu ATM bisa mengambil beras yang mereka butuhkan sebanyak 15 liter untuk satu bulan. Ketua DKM Tajuk Gede Cilodong Purwakarta mengaku program bank perelek atau ATM beras ini sengaja digulirkan, mengingat banyaknya warga yang terdampak dengan pandemi COVID-19. Bank perelek sendiri digulirkan dengan sasaran warga yang tidak ter-cover bantuan pemerintah, baik bantuan berupa BLT, PKH, maupun jaring pengaman sosial lainnya. Salah satu inovasi yang dikeluarkan hari ini oleh Tajuk Gede adalah, pertama kita menanam dari awal, kita punya areal pertanaman padinya hampir 5 hektare, dan sudah panen, dan hasil panennya sekarang disimpan di mesin ATM ini, kemudian masyarakat di sekitar disini mendapat kartu untuk mendapat jatah beras per bulan 15 liter. Nah itu 15 liter dan mereka bisa mengambil dalam setiap saat. Sementara ini, pihak DKM baru bisa membagikan sebanyak 500 buah kartu ATM bagi warga miskin di sekitar Tajuk Gede. Kedepan, pembuatan kartu ATM beras akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan warga penerima. Diharapkan program ini bisa membantu meringankan beban warga terdampak COVID-19, terutama yang tidak tercover bantuan jaringan pengaman sosial dari pemerintah. Dian Firmanca, Purwakarta